Terus di ternyata disakadik, disakadik dahi. Dipayu, dipayu, dipayu. Tuh, lepi, lepi. Ma, naon. Ma, ayo naon teh. Ma, ma, ayo naon, ma. Sila lewat, ma. Pahaya, pahaya. Pahaya, jisih, pahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Ma, mau turun dulu kameramen ya. Nanti kameramen nyusul. Iya lah, ma juga hati-hati nih. Pahaya, jisih, pahaya. Naon itu pahaya teh. Sada ya, Na? Ma masih ada di Garut nih. Tah, lihat. Bukitnya menindah pisan ya. Di daerah pasir wangi ini, dah pusatnya teper kebungan sayur-mayur. Cocok pisan sama udaranya yang senyum. Nah, kira-kira mau ngapain ma jauh-jauh ke atas bukit, Ayanu bisa nebak tuh. Sarayana, kita hiling-hiling di kebun. Ayo teh, rencananya ma sama si teteh mau ambil kancis eh ma? Kancas. Kancas atau bebontengan. Ayo teh. Ayo teh. Ayo ma. Kanan aja. Gancam, ma. Kanan aja. Teh tebing tuh. Oh, caka-caka. Caka-caka. Oh, maman atuh. Duh, si teteteh ku maha ye. Cina teh deket. Dipayun. Dipayun ku maha. Ma udah jalan kaki hampir 1 jam ye. Car nyampe lokasi naoge. Menih capek atuh. tadi ditanyaku emak teteh palih mana teteh palih 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 aduh jauh kere pasti dah hiling lelempangan si teteh kayak gak ngerti emak aja nanti kalau emak udah kulusan dan mau diajak naik gunung juga kuat kalau ini mah bakalan melewat sadayana sok dah tinggalin berapa jauh lagi kalau emang masih jauh banget mending mampu terbalik aja beli sayur ke pasar deh Alhamdulillah doa emak terkabung akhirnya sampai juga kita disarang bobontengan emak baru sekali nih lihat pohon aslina udah biasa nate cuma dikasih sama mama mamangnya abis dari kebun di mana iya sama iya bobontengan teh anu kumaha popontengan tanke iya ah iya mah jokut atut teh iya iya tak dipetik tuh tuh kuyuh iya ah ini jangan landak-nya aja... langis... so kok tromi ini kame-namanya bapontengan ya dok iya cina iya dah rasa juga jgalandak. begitu ya mah, jgalandak iya tuh bener bobontengan iya sah arus ganyo bobontengan nanti dicoyal geng, yang panjang biasa iya niat banteng biasa iya kok iya atau.. no kiteria raus raus iya tiasa langsung dituang teteh iya sah ini juga landaknya ya pokoknya coucuknya Tapi ras sama juga bonteng ya Miramen Begitu Oh ini Cenano dibilang bebontengan teh Sekilah sayuran ini mirip belimbing sayur ya Cuman ayah jabrik-jabrik nak itu keren uga iya Hayu ah ambil yang banyak teh bebontengannya Menih seger-seger pisang ya Maja dipunya ide nih buat masakan nanti Kalau si bebontengan ini biasa dimakan sebagai lalaman Kali ini mau-mau bikin jadi masakan sayur yang lenyap Waduh etatnya meliksa erpisan sampai ke dalam semak-semak juga ayah Ada sih emak ke mana? Ke mana ya? Tadi kan dipanggar Ah kemana sih? Astaga kemana sih Parah! Dijero seurupisan Aduh Rewas nyambinya Tuh, dengar di kameramen Nah, udah cabutin Seurupisan Tuh, dengar di kameram Cik! Tidak. Bahaya. Bahaya nahun. Nahun itu bahaya, teh. Nahun, mahnya. Ini sama, Cik. Bahaya ini. Bahaya ini. Tuh, mah. Nah, deh sama. Gak deh. Ahy, iya. Nah, mah ya. Bahaya! Nah, mah ya. Gak cuanya, mah. Guna kopi sah api, di dirinya. Guna kopi sah, tete. Dari tadi bercanda terus ah, ayo atuh balik ke kampung ah, ayo sih neng kesenungguan emak di kampung. Pada Yana, emak udah siapin mau masak Bobontengan sama si neng, ayo neng kita masak, neng biasa emak yang bikin bumbu oke? Si Bobontengan hari ini mau emak bikin sayur santan gurih, sop tinggalin bumbu nabi si lupa ya, ayah bawang merah putih, kemiri, lengkuas, serai, dan gula jawa. Siapin juga kelapanya, ngke bakal jadi santan no kental. Dan ada satu yang sulit untuk dilupakan atuh, ini dia si jengkol kesayangan emak. Bakalan kita campur ke masakannya ya sadayana. Jengkol iute selain nikmat juga lobak atuh kasiatnya teh, diantaranya bisa mencegah anemia serta menguatkan tulang dan gigi. Bisa juga untuk mencegah diabetes dan menyehatkan pembulu darah. Tapi inget, jangan makan jengkol berlebihan. Bisa ke jengkolan atuh. Oke, sambil nunggu santannya jadi, emak mau ngulek bumbunya dulu ya. Campurin aja semua bumbu tadi dan haluskan sambil dimulek. Wah, perbumbuan udah beres nih sadayana. Lanjut kita iris-iris dulu daun bawangnya. Oke, semua bahan sudah siap untuk dimasak. Soal rasa, biar jam terbang dan pengalaman yang membuktikannya. Hayu, tinggal ikmam masak dulu ya. Kita panaskan minyak dalam wajan. Abis itu, tumis dulu bumbunya sampai warnanya kekuningan. Abis itu, asupkan daun bawang, sarung, tomat. Tumis lagi sampai matang ya. Wah, ini jangan sampai ketinggalan nih, jengkol na. Jengkol na ini sudah emak presto selama setengah jam. Jadi dijamin empuk dan kenyal. Tambahkan air santan dan masukin si bobotengannya. Aduk-aduk terus sampai santannya matang sempurna. Biar makin goris jenah. Wih, kombinasi warna etatnya manis seger pisan. Sayur buatan emak teh. Alhamdulillah, Tos Asa. Alia sudah matang, Neng Putri. Hayu makan siang bareng emak ya. Cus ke dapur. Langsung masak pakai resep emak tadi. Selamat mencoba ya. Sada Yana, Laos Bisa.